Pemain Belgia keturunan Indonesia, Raja Nenggolan curhat soal karirnya bersama Royal Antwerp. Nenggolan memperkuat klub tersebut pada musim 2021 hingga 2022. Dia mengtampil sebanyak 44 laga dan menciptakan 3 gol, tapi yang nggak sepenuhnya bahagia berada di klub Liga Belgia tersebut. Lingkungan toksik membuatnya pergi dari klub tersebut. Di Royal Antwerp, Raja Nenggolan mengaku jika dirinya diperlakukan layaknya kotoran manusia. Nenggolan mengatakan kalau selama 18 bulan membela Antwerp, dirinya banyak mengalami perlakuan yang tak menyenangkan, baik itu dari presiden klub atau juga dari pemain-pemain muda. Nenggolan curhat kalau ia sepertinya membenci presiden klub bernama Gessens. Dia juga mengaku jam tangannya pernah dicuri pemain muda di klub tersebut. Kini Nenggolan pun sudah resmi berpisah dengan Antwerp dan kembali ke Italia dengan membela klub seri B yaitu SPAL.